Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Adi Sutardi jadi di video kali ini saya akan mereview tanaman mentimun yang sudah berusia 13 hari setelah tanam dan kebetulan sekarang saya baru lagi mereview tanaman-tanaman yang saya tanam ya dan sudah beberapa minggu saya tidak mengupload video jadi sekarang saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya agar tanaman mentimun itu bisa tumbuh dengan subur dan bisa kita lihat teman-teman disini tanaman mentimunnya sudah berusia 13 hari setelah tanam tanaman mentimun ini tanaman yang cukup cepat pertumbuhannya bisa kita lihat disini jadi disini teman-teman kalau misalnya tanaman mentimun itu ingin tumbuh dengan subur jadi dalam usia 13 hari setelah tanam ini kita harus melakukan penimbunan di sekeliling pohonnya ini teman-teman bisa dilihat ya jadi sekeliling pohonnya ini kita timbun karena kalau tidak kita timbun biasanya tanaman mentimun itu akar-akar yang kecilnya itu teman-teman suka keluar suka naik ke atas itu ya jadi kalau misalnya akar-akar yang kecil-kecilnya itu naik ke atas kalau tidak kita timbun biasanya dia akan kekeringan dan tanaman mentimun kita akan terjadi penguningan seperti itu teman-teman itu pengalaman yang sudah saya lakukan ya baik teman-teman nah disini ya bisa kita lihat ya disini ada akar ya akarnya ini kan ini sudah berwarna putih ya dia sudah keluar jadi sebisa mungkin akar ini kalau tanaman mentimun ini ingin tumbuh subur ya akar ini kita timbun kembali menggunakan tanah begitu teman-teman jadi teman-teman kalau misalnya akar ini tidak kita timbun biasanya tanaman mentimun kita itu akan kurus ya begitu jadi dia itu karena akar-akar ini keluar dan akar-akar ini apabila terik matahari ini bisa kayak layu teman-teman jadi nanti akan mempengaruhi dengan tanaman mentimun itu sendiri ya jadi caranya kita ambil tanah ya teman-teman tanah yang sudah kita haluskan jadi kita timbun ke sekeliling tanaman ini seperti ini ini kan tanah ya jadi kita timbun aja seperti itu nah seperti itu teman-teman jadi kita timbun semuanya ya teman-teman semua tanaman ini kita timbun jadi usahakan akarnya itu jangan sampai kelihatan dan kemungkinan kalau misalnya ini sudah tertimbun teman-teman apalagi kalau ini sudah terkena hujan ya kemungkinan nanti tanaman mentimun ini akan tambah subur jadi pohonnya itu bisa sebesar ini teman-teman bisa sebesar jempol ya dan insyaallah hasilnya juga bakal memuaskan kayak gitu karena ini sudah saya lakukan di tanaman mentimun saya yang sudah-sudah ya pengalaman saya seperti itu seperti itu teman-teman bisa dilihat ya tuh tanaman mentimunnya tuh alhamdulillah 95% ini tumbuh semua teman-teman bisa dilihat ya tuh sangat sangat lumayan bagus lah kalau menurut saya ini sudah maksimal lah teman-teman oke bisa dilihat tanaman mentimun ini berjumlah 830 pohon dan disini juga teman-teman tanaman mentimun ini baru saya lakukan pengocoran sebanyak satu kali ya kemarin itu tepatnya saya melakukan pengocoran dan setelah itu saya melakukan penimbunan sekitaran pohon ini agar akarnya itu tidak naik ke atas dan agar pohonnya itu bagus begitu bisa subur sebenarnya tanaman mentimun itu simple aja teman-teman tipsnya hanya seperti itu saja tidak ada cara lain ya tipsnya itu sangat gampang dan dan apa namanya di usia 13 hari setelah tanam ini kemungkinan juga ini sudah harus disemprot menggunakan obat-obatan khususnya itu pungisida ya apalagi kalau misalnya kalau di tempat saya sekarang itu lagi musim hujan itu sangat terawan dengan hama jamur biasanya itu hama total buah begitu teman-teman jadi nanti saya akan melakukan penyemprotan seminggu itu dua kali agar tanaman ini tidak terserang penyakit jadi disini teman-teman jangan kita menganggap karena tanaman ini daunnya sangat mulus segini hijau jangan menganggap kalau tanaman ini tidak akan terkena penyakit teman-teman jadi kita itu intinya itu untuk mengantisipasi aja untuk mengantisipasi jangan sampai kita terlalu terlena ya karena tanaman mentimun ini sangat subur jadi kita biarkan saja itu tidak boleh teman-teman itu kesalahan yang sangat fatal ya teman-teman biasanya hama mentimun itu terserang penyakit yang mulai aktifnya itu ketika masa keluar bunga ya itu sudah sudah mulai sudah mulai rawan gitu jadi kita sebisa mungkin dari dari usia sekecil ini kita harus melakukan perawatan itu minimal itu seminggu dua kali kita melakukan penyemprotan apalagi kalau misalnya musim hujan ya teman-teman seperti itu jadi caranya sangat gampang teman-teman bisa teman-teman lakukan di rumah ya bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman mentimun itu sangatlah mudah perawatannya gampang dan masa panennya juga relatif cepat ya 45 hari ini tanaman ini sudah bisa panen jadi nanti bakal saya review-review lagi ya teman-teman dari dari sekarang sampai dengan nanti masa panen saya akan informasikan kepada teman-teman cara perawatannya gimana cara pemupukannya gimana penyemprotannya juga gimana nanti bakal saya bahas semua disini jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan seputar dunia pertanian oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan dan salam petani Indonesia semoga kalian sukses oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih